Agar jelas, TAPD ini tahu tidak UPS ini sebenarnya, itu Pak. Jadi saya pelan-pelan, tadi pertanyaan saya yang Bapak jawab, setelah banggar bekerja, produknya itu apa Pak? Apakah soft copy, atau CD, atau hard copy, atau apa Pak? Produknya adalah soft copy. Soft copy yang belum sempurna. Baik, lalu itu dikemanakan lagi Pak, soft copy-nya. Untuk yang UPS ini, untuk yang APBDP 2014 saja dulu. Kita tidak kemana-mana. 2015. 14. Anggaran perubahan 2015. Sebenarnya saya sampaikan, setelah disampaikan kepada banggar, tadi saya sudah jelaskan, yang menangani sejak awal di tingkat komisi itu adalah sub banggar, yang kita sarahkan kepada komisi E, yang merupakan sub banggar E untuk menyempurnakan. Menyempurnakan. Kalau tidak sempurna, kira-kira seperti itu. Untuk APBDP 2014 ini, setelah banggar melakukan pekerjaannya, hasilnya itu harus disempurnakan, dikembalikan ke komisi E, atau langsung divinalkan, dilempar ke TAPD Pak? Final. Finalnya berupa buku itu, langsung disampaikan kepada TAPD. Baik. Berarti, hasil banggar sudah langsung final Pak ya? Tidak ada lagi diserahkan ke komisi E. Baik. Hasil final itu, kemudian diserahkan ke TAPD. Ya. Tidak ada lagi pembahasan dengan SKPD Pak ya, saat itu. Kalau ada pembahasan dengan SKPD, TAPD maksud saya. Dengan TAPD, ya, setahu saya, tentu dia tidak berani melakukan perubahan. Tidak. Kalau dia melakukan perubahan, sebentar Pak. Harus dikoordinasikan dengan badan agar yang setanya. Dan itu tidak dilakukan. Artinya tidak ada komunikasi lagi. Yang saya tanya, setelah rapat sub banggar besar, ada tidak rapat lagi antara banggar dengan TAPD? Itu saja Pak yang terakhir. Terakhir. Pada waktu terakhir, setelah jadi, kita kumpul dengan TAPD. Dengan TAPD. Yang saya sampaikan, ini hasil kita. Strukturnya begini. Baik. Itu yang kita berani. Pada pertemuan dengan TAPD itu Pak, apakah TAPD sebelumnya sudah diberikan dulu hasilnya atau on the spot langsung dibahas? Tidak ada pembahasan lagi. Di situ kan sudah terjadi. Kita biasanya berbicara struktur. Struktur saja. Kita TAPD juga tidak akan menguasai, maksud saya Pak, Pak Ketua Bapak Perdana dan sebagainya, tidak akan menguasai sampai detil-detil ada kegiatan ini. Tidak mungkin dia menguasai, termasuk kami, ribuan kegiatan. Pada saat itu, berarti ada TAPD, pembahasan TAPD, tapi tidak masuk ke dalam kunci mata anggaran ya Pak? Betul. Hasilnya oke. Setelah itu, diserahkan ke TAPD untuk di input nomenklatur. Gitu Pak? Ya. Baik. Tanggal berapa Pak itu, rapat dengan TAPD, hasilnya oke itu? Saya lupa. Tapi yang jelas, sebelum itu kita serahkan. Baik. Apakah Bapak pada tanggal 11 Juli, pernah memerintahkan sekretaris Bapak yang bernama, eh 11 Agustus, pernah memerintahkan sekretaris Bapak, Bapak ada sekretaris namanya Ibu Neneng? Ya. Ada. Apakah pada tanggal 11 Agustus, Bapak pernah meminta Ibu Neneng untuk menyerahkan soft copy RAPBDP yang sudah final kepada Pak Andi Baso? Saya lupa. Maaf, pada Pak Wahyu. Wahyu Jayanto dari TAPD. Ya. Saya kira ya. Itu bersamaan dengan ini. Jadi hard copy, kita berikan dengan soft copy. Supaya mereka mudah ngeceknya. Baik. Setelah, baik. Proses setelah itu, tanggal 13 bulan 8, paripurna peneratanganan. Itu ya Pak, betul? Ya. Setelah tanggal 11 diserahkan, proses selanjutnya apa Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Agenda selanjutnya setelah tanggal 11, apakah langsung tanggal 13 peneratanganan itu, atau bagaimana? Jadi setelah kita serahkan, itu artinya Pak, Bola, hasil bahasa harus diperlukan. TAPD. Baik. Setelah TAPD ya? Iya. Jadi sudah tindak ada kita. Baik. Lalu, yang diberikan oleh Pemprov kepada Mendagri, itu yang diserahkan oleh Ibu Neneng kepada TAPD, atau yang sudah dilakukan peneratanganan pada tanggal 13 bulan 8? Yang diserahkan Ibu Neneng kepada TAPD, sama seperti itu. Hanya berubah hard copy dan soft copy, pembahasan yang masih mentah. baik. Bentarnya belum lengkap. Tetapi isinya harusnya sudah sesuai. Sudah sesuai. Kalau disitu ada 6.000 item, ya 6.000 item. Baik. Kalau gitu, kalau, setelah, lalu yang diserahkan kepada Pak Gubernur, agar dibawa ke Mendagri itu, yang mana Pak? Ya tentunya yang sudah dilengkapi. Yang sudah dilengkapi? Yang dilengkapi oleh TAPD. Dengan nomenklatur. Dengan nomenklatur yang lengkap. Itu yang diserahkan. Yang menyerahkan juga adalah Pak Gubernur. Baik. Apakah itu dokumen yang ditandatangani pada tanggal 13 bulan 8? Apakah itu Pak? Ya. Itu rekapnya. Rekap. Rekapnya. Baik. Rekapnya yang ditandatangani oleh kita beri. Baik. Pak Ferial dan Pak Hadirulung, saksi ya, menjabat lagi sebagai anggota dewanan Pak ya. Baik. Apakah Bapak mengetahui kapan evaluasi Mendagri itu turun? 21 September. Baik. Antara 21 sampai 22. Antara 21 atau 22. Baik. 2014 ya Pak ya. Baik. Saya lanjut. Normatifnya Pak. Seharusnya. Sepengalaman Bapak. Setelah ada hasil evaluasi. Selanjutnya prosesnya apa lagi Pak? Saya melihat surat yang ada dari Kementerian Dalam Negeri itu tidak seperti biasa. Bahwa RAPBD yang dievalasi menjadi APBD, kemudian hasil evaluasi ini harus dievalasi lagi dengan kami. Itu seharusnya kebiasaan pengalaman kami. Ini karena pada waktu itu transisi memang, kita belum ada komisi-komisi saat itu. hanya ada Ketua Praksi dan Pimpinan Dewa. Kemudian hasil itu memang tidak dievaluasi lagi. Dan pada tanggal 20, kalau saya hilang ya, pada tanggal 20 sekian Oktober, 22 atau 23 Oktober itu, Pak Gubernur membuat surat kepada DPRD untuk mengesahkan RAPBDP tahun 2014. Kemudian tanggal 24 Oktober, Ketua Dewan yang baru, itu tidak lagi membahas pengetahuan kita, kemudian membuat berita acara, menghindarkan kepada kami, para pimpinan itu, dimintai para. Kemudian dibuatlah pada surat tanggal 24 itu, jawaban pengesahan yang diminta oleh Pak Gubernur. Baik. Cuma Pak ya. Agendanya setelah mendapatkan evaluasi, selanjutnya akan diadakan pembahasan lagi. Untuk mencintronkan dengan evaluasi ini Pak ya. Baik. Setelah hasil evaluasi, apakah kemudian RAPBDP ini dikembalikan ke Mendagri atau langsung disahkan Pak? Menurut kebiasaan kami itu, memang sampai dievaluasi dikembalikan lagi kepada Gubernur. Ya sudah seperti itu Pak. Sudah seperti itu. Baik. APBDP yang disahkan, oleh anggota Dewan yang baru Pak, APBDP 2014 itu Bapak tahu kapan disahkannya Pak? Tanggal 24 Oktober. 24 Oktober. Itu APBDP hasil pembahasan di tanggal 13 Agustus 2014 kah? Atau hasil sinkronisasi dengan evaluasi Mendagri? Ya karena saya tidak mengikuti dan tidak tahu kemudian hasil evaluasi-evaluasi yang sepengalaman saya saya diperiksa, menurut saya sih itu tadi. Tanya saja Pak. Fakta yang ada di situ, ada dua hal Pak. Yang pertama tadi tidak sama, eh sama dengan laporan Ketua Komisi E. Bahwa tidak ada evaluasi yang dicantumkan atas nama nomenklatur daripada UPS tersebut. Kalaupun ada, kalau pun ada, itu artinya sudah tidak masalah. Kalaupun ada, karena tidak di evaluasi. Tidak seperti halnya rumah sakit sumber waras. Rumah sakit sumber waras itu jadi evaluasi. Baik. Pak Ferial, Pak. Pak Ferial. Apakah Bapak mengetahui APBDP yang disahkan itu bersumber dari RAPBDP yang dibuat tanggal 13 Agustus kah? Atau yang sudah disesuaikan dengan evaluasi medagini? Apakah Bapak tahu? Hemat saya seharusnya. Pak Tanya saja, Pak. Oh saya tidak lihat, Pak. Tidak tahu. Karena setelah 13 Agustus, kita kekalahan sisi untuk secara terima jadi anggota Dewan. Kebetulan saya terpilih lagi, tapi ketua pada saat setelah tanggal 25 bukan saya. Dan terus-teran saya sampaikan, saya tidak mengikuti evaluasi dari Mendagri dan sebagainya. Saudara tidak tahu apakah yang disahkan dalam APBDP itu tanggal yang dibahas di paripurnakan tanggal 13 Agustus ataukah hasil dari komisi-komisi saudara tidak tahu? Harusnya, Pak. Bukan harusnya, Pak. Emang harusnya. Saya sampaikan harusnya sama dengan apa yang kita bahas di tingkat DPRD dengan pembelajaran daerah. Harus sama. Harus sama. Hanya bedanya, yang satu masih mentah, tidak lengkap, yang satu lengkap. Harus sama. Kecuali ada berapa perubahan. Mungkin saja. Tapi itu yang diketahui oleh kita. Kalau misalnya tidak sama, itu yang namanya anggaran celuman. Apakah saat itu ada perubahan? Saya tidak tahu. Saya tidak cek, Pak. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ada lagi? Dari kami. Ada tambahan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Majelis. Pertanyaan untuk saksi Ferial Sofian. Kita sudah banyak memeriksa anggota DPRD, Pak. Ini mungkin sesi terakhir. Banyak sekali versi mengenai pokok pikiran atau dan aspirasi, Pak. Mungkin Bapak, jabatan Bapak sebagai ketua dewan pada waktu itu dapat menjelaskan. Sebetulnya, apakah pokir itu ada nilainya, Pak? Ada slot. Merti apa, maksudnya? Yang jelas. Ada slot angkanya pokir untuk setiap anggota dewan, Pak. Ada nilainya, maksudnya, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang diusulkan sebagai pokir, setelah jadi, setelah jadi kegiatan, tentu ada nilainya. Kalau sebelumnya tidak ada nilainya. Misalnya, untuk perbaikan jalan. Yang menentukan nilainya SKPD. Seperti itu. Apakah pokir tersebut atau dan aspirasi masyarakat tersebut dapat dimasukkan ke dalam kegiatan itu untuk APBD murni atau APBD perubahan, Pak? Di semua pebahasan, itu bisa saja. Anggota dewan memasukkan keinginan-keinginan dari masyarakat. Begitu juga SKPD waktu pembahasan. Dia bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan baru. Ini kan artinya kita membahas. Kalau ada anggaranya, ada uangnya, kenapa tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mewanti-wanti bahwa yang dibahas itu adalah hanya kegiatan yang diusulkan. Apakah saudara ketua